Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Kali ini Mama Ina mau bikin kue Pisang lapis coklat ya Disini untuk bahan Sudah saya siapin Ini ada 2 buah pisang ambon Yang benar-benar udah matang Meski udah matang kulitnya Sudah gak cantik lagi Ini dalamnya masih bagus ya Masih enak kita bikin kue Lalu untuk tepungnya Saya menggunakan tepung beras 100 gram Tepung terigu 100 gram Gula pasir juga 100 gram 1 butir telur ayam Lalu 50 gram margarin cair Santan 250 ml Ini saya ambil dari 1 saset santan Instan 65 ml Saya tambahkan air 1 saset vanili Setengah sendok teh garam Dan untuk lapisan coklatnya Saya menggunakan pasta coklat Langkah pertama Kita akan haluskan pisang Dan untuk melumatkan pisangnya Disini udah saya siapkan Food Chopper CH50 Produk dari mitosiba ya bunda Ini food choppernya ini mini Cekli cantik Bentuknya sangat santik Meski mini kecil seperti ini Ini kuat Menghaluskan daging Dalam hitungan detik Dan mesin gak akan mati Langsung saja kita kupas Kedua buah pisangnya Oh ya bunda Mangfaat food Chopper CH50 Produk dari mitosiba ini Banyak banget Bisa untuk menggiling Bermbagai macam perdagingan Bisa untuk bikin otak-otak Empek-empek Bakso Menghaluskan bumbu Dan lain sebagainya ya Kedua buah pisang Langsung saja kita masukkan Dan kita tutup Ini tutupnya juga Trup sekali Jadi gak akan bocor Motor mesin tinggal kita Tancap di atasnya Dan cara kerjanya Tinggal kita Kejat Nah ini udah cukup Daging aja dalam hidup Pengan detik Apalagi Sipisang ya Kita sisihkan dahulu Ini mudah dibersihkan Karena pisau Bisa gak pasang Seperti ini Kita siapkan panci Langsung saja Kita masukkan Tepung beras Tepung terigu Gula pasir Garam Satu saset vanili Dan satu butir Telur ayamnya Kita akan aduk Kita tambahkan Setengah dari santannya Lanjut kita aduk kembali Ini kita aduk dulu Sampai benar-benar Larut dulu ya Gula dan tepungnya Langsung kita masukkan santan Biasanya itu sulit Mudah larut Kalau adonan Tantal dulu Seperti ini Ini udah halus ya Seperti ini adonan Kita masukkan Langsung saja Sisa Santan Lalu kita aduk kembali Setelah tercampur lagi Kita masukkan Jus Pisangnya Tadi Kita bersihkan Kita aduk kembali Nah ini udah tercampur lagi ya Selanjutnya Terakhir kita masukkan 50 gram margarin Yang sudah kita cairkan Kita aduk kembali Sampai merata lagi Nah ini udah tercampur dengan baik Selanjutnya Adonan akan saya ambil 6 sendok makan Lalu ke 6 sendok makan ini Saya akan tambahkan Pasta coklat Kita campur Dan sisa adonan pisangnya ini Kita tambahkan ke warna kuning 3 tetes Lanjut kita siapkan cetakan Untuk cetakan Saya menggunakan cetakan Bulu bulat Seperti ini Ini Ukurannya 15 cm ya Kita olesi Dengan minyak Bisa juga dengan margarin Ini gunanya Biar nanti kuenya mudah Kita keluarkan Dari Royang Ini pinggirnya juga Karena ini nanti Kuenya akan penuh ya Untuk cetakan Ukuran 15 cm Ini juga sudah Saya siapin Pengukusan Sudah menitip Pengukusannya Selanjutnya Saya masukkan 2 sendok salur Lalu kukuh Selama 5 menit Setelah 5 menit Ini sudah set Sebelum kita masukkan lagi Adonan harus diaduk-aduk Kita masukkan lagi 2 sendok sayur Kita bukuk lagi Selama 5 menit Setelah 5 menit lagi Saya akan timpah Dengan adonan coklat Kita masukkan 2 sendok sayur juga Yang coklat Jadi ini nanti Lapisan coklat Di tengahnya ini Juga Tiga lapis ya Karena 6 sendok sayur Yang kita ambil Jadi 1 kali masuk 2 sendok sayur Terus dilapisi Kuning 1 sendok sayur Setelah yang coklat Tadi Sudah mengeras Kembali Saya masukkan Adonan kuningnya 1 sendok sayur Kalau kurang Bisa kita tambahkan Sedikit Biar Rata Kita kurus lagi Selama 5 menit Nah Setelah Setelah lagi Kita masukkan lagi Adonan yang coklat Kembali 2 sendok sayur lagi Kita kurus lagi Nah ini Untuk yang terakhir Lapis coklatnya ya Dan kita kurus Selama 6 menit lagi Nanti untuk penutupnya 2 lapis kuningnya Nah Selanjutnya Ini kita akan Masukkan Adonan Terakhir ya Dan untuk Yang berakhir ini Kita akan Kukus Selama 20 menit Setelah Kita kukus Selama 20 menit Sudah matang ya Kue pisangnya Kalau kita Menggunakan Api Sedang Hasilnya Rata Permukaannya Selanjutnya Kita angkat Dan kita dinginkan dulu Setelah Kue pisangnya Ini Dingin Kita keluarkan ya Tangan loyangnya Nah Seperti ini Selanjutnya Siap untuk dipotong-potong Kita potong ya Bun Nah Seperti ini hasilnya Cantik Ini kuenya Lembut Gurih Silahkan dicoba ya Bunda Terima kasih Sudah selalu Nonton video saya Jangan lupa Like dan subscribe Untuk ngikuti Resep-resep saya Berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati